Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review Dan di video ini ya teman-teman gue ingin membahas Mungkin sebuah pembahasan yang gue Bahkan rada jarang bahas nih Apa maksudnya? Jadi di video ini ya teman-teman Gue ingin membahas sebuah manga Dan memang sih sebenarnya gue bukan orang yang sering Membaca manga Rada jarang, gue tuh kalo misalnya Ada animenya, gue lebih prefer nonton animenya Ya kan, kecuali kalo animenya jelek Terus manganya lebih bagus ya, gue baca Manganya sih, jadi sebenarnya tergantung sih sebenarnya Kalo manga ini kayak bagus banget, gue kadang baca gitu kan Jadi ya, anyway, pokoknya Jadi ada sebuah manga di tahun ini, di tahun 2020 Yang gue baru temukan Dan ternyata pas gue baca, gue suka banget Ya kan, yaitu adalah Record of Ragnarok Ya kan, buat yang tau Ya kan, jadi di video ini gue ingin membahas Manga ini, nah kenapa? Ya kan, kenapa tiba-tiba gue ingin membahas Dan gak tau ya, mungkin ini agak sedikit telat gitu kan Jadi saat ini ya, saat video ini direkam Sekitar kayak 3 atau 4 hari yang lalu gitu Atau mungkin sudah 5 hari yang lalu Baru saja direlis sebuah trailer anime Dan ya, ternyata Pas gue ngecek gitu kan Gue waktu itu lagi ngeliat-liat Twitter Pas gue ngeliat, ternyata itu merupakan trailer anime Dari Record of Ragnarok ini Jadi ya temen-temen, ternyata Record of Ragnarok Bakal dibikin animenya Dan ini gue bener-bener excited banget Pas gue melihat trailernya, gue tuh langsung kayak Ini harus gue bahas sih Gue pengen ngebahas sih jadinya gitu kan Jadi ya, soalnya mungkin dari kalian Ada yang belum pernah denger Record of Ragnarok Menurut gue sih udah-udah rada banyak ya orang yang tau Record of Ragnarok ini Bah, agak susah ya ngomongnya Oke, jadi ya disini sih mungkin buat yang gak tau juga Gue bakal ya membahas aja Record of Ragnarok ini Dan mungkin memberikan ya sedikit pendapat gue tentang manga ini Dan kenapa gue excited banget untuk animenya gitu kan Jadi Record of Ragnarok ini menceritakan sebuah momen Dimana para dewa-dewa mitologi Yang sebagian besar dari kita tau gitu kan Misalnya seperti Zeus, seperti Odin Terus ada Hercules, ada Thor Ada apa sih yang dewa Hindu itu tuh Yang dewa apa, Shiva ya Shiva, ya ini pokoknya Dan dewa-dewa lainnya yang banyak banget Mereka berkumpul di sebuah semacam kayak arena Pertarungan gitu ya, gue juga kurang paham gitu Jadi mereka mengadakan meeting Basically mereka mengadakan sebuah meeting Para dewa-dewa mitologi yang kita semua tau Dan apa ya, bisa dibilang mereka ingin Memusnahkan peradaban manusia Iya kan Pertemuan ini dipimpin oleh dewa yang Kita semua tau pastinya Zeus Ya dia keliatannya kayak kakek-kakek tua kayak gitu Iya, itu Zeus Dan Zeus memberikan sebuah pernyataan Bahwa dia ingin basically membuat kiamat sih Ya mungkin sebutannya kan Ragnarok gitu kan Itu kan kayak semacam kayak kiamat gitu Iya gak sih Ragnarok? Buat yang tau, oke Karena para dewa-dewa ini beranggapan bahwa manusia itu Kayaknya sudah gak ada gunanya Untuk-untuk para dewa gitu kan Tapi seorang Valkyrie Bertentangan dengan pernyataan Zeus tersebut Dan dia memberikan sebuah saran Kepada para dewa-dewa yang berkumpul disitu Untuk memberikan manusia kesempatan Untuk memberikan sebuah pembelaan gitu kan Karena manusia berhak memberikan pembelaan Karena nih dewa-dewa ini tiba-tiba ingin Menghancurkan manusia gitu kan Memusnah manusia Kayak manusia perlu dong Iya kan Untuk-untuk memberikan semacam kayak pembelaan Jadi akhirnya Valkyrie ini memberikan sebuah ide Kepada dewa-dewa untuk mengadakan sebuah turnamen pertarungan Antara dewa melawan manusia Whatsapp Exactly men Itu dia Itu dia manganya men Ya jadi manga ini basically menceritakan Ya dewa melawan manusia Dan mereka tuh bertarung di semacam kayak Ya itu kayak turnamen di sebuah arena itu Dan ditonton oleh para dewa dan manusia-manusia lainnya Tapi yang serunya buat gue adalah Bahwa mereka itu menghadirkan Bisa dibilang karakter-karakter dari tokoh-tokoh beneran gitu Paling nggak yang buat manusia Dewa-dewa juga merupakan dewa-dewa mitologi yang kita semua tahu Tapi untuk tokoh-tokoh manusia ini Itu juga tokoh-tokoh yang nyata Mereka menghadirkan seperti lubu Ya kan Ada lubu, ada adam Terus juga ada semacam kayak samurai dari Jepang Gue lupa namanya Dia itu musuhnya Miyamoto Musashi Buat yang tau gitu Ini gambarnya gue lupa namanya siapa Terus ada Jack the Ripper Jadi berbagai macam tokoh-tokoh nyata Yang dijadikan sebagai perwakilan manusia Untuk melawan para dewa-dewa ini Dan itu bener-bener epic banget teman-teman Karena manga ini bener-bener kayak Menurut gue kayak langsung to the point ya gitu Nggak ada bahasa-basi Literally first chapter Chapter pertama di manga itu Mereka cuma yaudah memperkenalkan Tadi bener-bener tadi kejadian yang gue ceritain Dewa-dewa berkumpul Tiba-tiba di chapter kedua Mereka udah langsung bertarung men Tanpa ada Oh karakternya siapa aja ya Build up karakter gitu-gitu Nggak ada Langsung to the point Langsung bertarung tuh Bahkan bayangin ya Di pertarungan pertama Langsung aja gue kasih tau Pertarungan pertama itu Di awal itu Mereka langsung menghadirkan Thor Ya Kalian tau kan Thor Ngelawan Lubu Kelar Mohon maaf Itu pertarungan pertama tuh Hah? Mohon maaf Jadi gue nggak perlu banyak waktu Untuk kayak Uh baca dulu Cerita-ceritanya Latar belakangnya Ceritanya Blah-blah Build up-nya gitu-gitu Nggak usah Langsung gue baca Uh Lubu lawan Thor Oke let's go Jadi basically mereka tuh Hanya bener-bener Mengandalkan Konsep cerita Tadi konsep Ide cerita Bahwa ya ini Hanya lah dewa Lawan manusia Dan mereka menggunakan Tokoh-tokoh yang nyata Dan tokoh-tokoh yang kita Dewa-dewa yang kita sudah tahu Itu menurut gue ya Itu agar mereka Tidak perlunya Menceritakan semacam Kayak cerita latar belakang Yang berlebihan ya Bisa dibilang Menurut gue Konsep jalan ceritanya itu Mengingatkan gue banget Sama buat yang tau Itu anime Kengan Ashura Itu gue suka banget Dan mungkin juga Mengingatkan gue Sama Dragon Ball Dragon Ball Super Yang dimana mereka Turnamen-turnamen itu Bisa dibilang sih Konsepnya mirip-mirip Kayak gitu ya Karena mereka yaudah Mengadikan turnamen aja Dan cerita-cerita Setiap karakter Mereka hadirkan Di saat karakter-karakter Tersebut bertarung Ya kan Latar belakangnya Segala macam itu kan Mereka hadirkan Saat bertarung Bukan sebelum pertarungan Mereka ada Apa ya Pengenalan karakternya dulu Gitu kan Nggak ada Bener-bener ceritanya itu Di saat mereka bertarung Dan itu yang mereka Hadirkan di manga ini Dan bahkan menurut gue Cerita-cerita latar belakang Para karakter-karakter Di Record of Ragnarok Ini menurut gue sih Hanya semacam Kayak tambahan aja sih Semacam kayak ekstra aja Biar-biar pertarungannya Semakin seru Karena menurut gue ya Tanpa mereka Menghadirkan cerita itu Itu sudah bikin Kita yang baca Excited gitu loh Karena kita tau Siapa toko-toko ini Bayangin Tadi gue bilang ya Lubu Lawantor Terus mereka pertama kali Dateng tuh Masuk ke arena Itu gue langsung Oh damn Kayak gue udah nggak perlu Tau cerita latar belakang mereka Kita semua udah tau Siapa Thor dan siapa Lubu gitu Kayak ada lagi Misalnya kayak Oh ini menarik sih Ini menarik sih Ada Hercules Melawan Jack the Ripper Ya kan Untuk Hercules kita tau Tapi untuk Jack the Ripper kan Ya buat yang nggak tau Jack the Ripper Kalian googling aja lah Jack the Ripper itu kan Rada misterius gitu kan Tapi di manga ini Mereka juga Ada si latar belakang Ceritanya gitu kan Biar kita merasa Semakin deket juga Dengan karakternya Itu juga ada sih Sebenernya Jadi sebenernya Beda-beda juga sih Karena ada juga Karakter yang nggak Nggak dikasih latar belakang Menurut gue latar belakangnya Nggak banyak banget Ya itu adalah Di saat Zeus Ini dia Ngelawan Adam Adam ya Adam Adam manusia pertama Itu 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 gila Itu gila banget sih Mereka Itu Itu dua karakter Yang saat bertarung tuh Ceritanya itu Kayaknya nggak banyak banget ya Kayak bener-bener Nggak dikasih tau apa-apa Karena lu udah tau Siapa Zeus Lu udah tau siapa Adam Dan mereka tiba-tiba bertarung Dan itu Epic banget Dan Adam itu OP banget men Overpowered banget men Iya-iya-iya Dia ada semacam Kayak keahlian bertarung Di manga ini Ya namanya manga Lebai-lebainya Ada lah gitu kan Karena ya pada akhirnya Record of Ragnarok Ini bener-bener Manga Shonen Battle Pada umumnya sih Gitu kan Dimana pertarungannya Akan bener-bener Ya ada Kelebayan-lebayan Dan keepikan Keseruan Yang tipikal Anime atau manga Banget sih Menurut gue Tapi ya itu sih Intinya sih yang bikin seru Adalah tokoh-tokohnya Yang kita kenal Dan dibikin Ya tau lah Dibikin versi shonen Battle anime Eh battle manga Gitu-gitu Jadi itu seru banget Gue suka banget Terus juga disaat gue Ngeliat trailer animenya Itu menurut gue Bagus banget Menarik banget men Gue bener-bener excited banget Pas ngeliatnya Animasinya bagus Ya dari yang gue liat gitu kan Dan gambarnya juga Tidak mengecewakan Gambarnya bisa menyamakan Dengan manganya Yang menurut gue Gambar manganya itu Bagus banget Tapi juga warnanya Menurut gue itu Cocok banget gitu kan Dan pas gue ngeliat Ada Zeus muncul Terus ada si Shiva Terus juga ada sebuah shot Yang dimana Lubu Lubu ngelawan Thor Di animenya itu Trailernya ya Di trailernya itu Oh man Yes I'm in Let's go Jadi ya men Ini gue nanti-nanti banget Sangat-sangat gue nantikan Di tahun 2021 ini Jadi ini Ya ini termasuk anime Yang gue tunggu-tunggu 2021 bakal Mudah-mudahan ya Anime-inimanya bakal bagus Ya kan Jadi ya Ini termasuk anime Yang gue nanti-nantikan Jadi ya Itu aja teman-teman Sedikit pembahasan gue Dari record of Rof Rof Sedikit pembahasan gue Untuk record of Ragnarok Ya kan Ini sedikit Apa ya Ingin ngobrolin aja sih Pengen ngomongin Karena gue Pas gue ngeliat trailernya tuh Kayak Oh gue harus bahasi gitu kan Jadi ya Udah ini aja Ini videonya Kasih lah ini Jadi ya silahkan aja Teman-teman Comment Ya kan Di bawah Sharing aja pendapat kalian Bagaimana tentang record of Ragnarok Mungkin buat yang gak tau Apakah kalian pengen ngecek Ya kan Karena ini seru banget men Epic banget menurut gue Kalau kalian mencari manga yang Ada gak ya Yang isinya Pertarungan aja gitu kan Dan karakter-karakternya bagus Yaudah ini aja langsung Karakter-karakternya lu tau Tokohnya lu tau Tokoh nyata Dan epic seru Shonen Battle anime Battle manga Dah Nih record of Ragnarok Jadi ya itu aja Like video ini Kalau kalian suka Comment tadi ya Oke share juga video ini Itu bakal sangat membantu Tapi ya yang paling penting Subscribe ke channel ini Ya kan Biar kalian tau kapan Video gue selanjutnya Dan pembahasan gue Ke topik lainnya Tapi ya Terima kasih udah nonton See you in the next video And review And reaction And ya Other stuff Yaudah sih Bye Sub indo by broth3rmax